Intro Guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenali nampak Kwevy, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, setelah beberapa pun nama Akhirnya aku bikin juga video tentang Bagaimana kesimpulan aku menggunakan 2 serum Garnier Yang satu adalah serumnya Garnier Yang ada kandungan vitamin C-nya Dengan botol yang didominasi oleh Warna gold atau kuning Dan satu lagi adalah serumnya Garnier Yang ada kandungan hyaluronic acid-nya Yang botolnya didominasi oleh Warna ungu atau warna pink kayak gitu Kedua produk ini sebenernya datang dengan box Dan isinya juga masing-masing sama yaitu 30ml Dia juga dilengkapi dengan pipet kayak gini Jadi pengambilan produknya cukup higienis Ini yang serum vitamin C Dia warnanya agak Lebih butek gitu cairannya Dan konsistensinya itu Lebih watery Sementara yang serum hyaluronic acid Dia itu cairannya lebih agak sedikit Warna pink dan agak sedikit Gel gitu Kedua produk ini sudah sama-sama aku pakai Tapi tentu di waktu yang terpisah Untuk serum Garnier yang vitamin C Ini adalah serum pertama kali yang aku pakai dari Garnier Tapi sayangnya aku hanya bisa pakai selama 2 minggu Kenapa? Nanti aku akan jelaskan Kalau misalnya kalian lihat ini sudah habis Ini sebenarnya bukan aku yang melanjutkan Untuk pemakaian serum Garnier ini Tapi adik aku yang pakai Setelah 2 minggu aku memutuskan untuk melepaskan serum Garnier ini Dan setelah itu aku kasih jeda di kulit aku Sekitar 3 atau 4 hari Baru habis itu aku mencoba serum Garnier yang terbaru Yang ada kandungan hyaluronic acidnya Di serum Garnier yang ini Dia hanya kasih tau ini tuh hyaluron Jadi aku sempat bingung hyaluron sama hyaluronic acid sama atau enggak Sampai aku tanya di Instagramnya mereka Apakah hyaluron sama hyaluronic acid itu sama atau enggak? Terus adminnya di Instagram itu ngasih tau bahwa hyaluron dengan hyaluronic acid itu sama Oke kita bahas satu-satu dulu Mulai dari Garnier yang ada kandungan vitamin C-nya Kedua produk ini sebenarnya datang dengan box Tapi sayangnya box Garnier yang ada kandungan vitamin C ini sudah hilang Aku hanya punya box untuk Garnier yang ada kandungan hyaluronic acidnya Jadi sorry banget aku enggak bisa kasih detail ingredients tentang produk ini Cuman aku bisa ngecek klaim-klaim dari serum Garnier yang ada kandungan vitamin C ini Dari akun Instagram ofisialnya Garnier Di akun Instagramnya ofisial Garnier Menyebutkan kalau serum ini ada kandungan 30x vitamin C Terus dia juga ada ekstrak lemon yuzu Dan fungsinya itu adalah untuk mencerahkan kulit Dan juga memudarkan noda hitam yang disebabkan karena sinari UV Oke pertama kali aku menggunakan produk ini Tujuan aku adalah aku pengen mengurangi flag-flag hitam yang ada di wajahku Tapi sayangnya setelah 2 minggu pemakaian Flag-flag hitam aku itu memang memudar Cuman kulit aku jadi breakout Aku enggak heran kenapa Karena tidak semua orang bisa cocok dengan vitamin C Karena setau aku vitamin C itu punya beberapa jenis Dia ada yang terhidrolyse, ada yang tidak terhidrolyse Ada juga yang sifat acidnya lebih banyak Ada juga yang sifat acidnya lebih kecil Jadi itu kayak ada tipe light, heavy, and medium Itu kenapa ada orang yang cocok dengan brand A Itu ada kandungan vitamin C-nya Tapi waktu dia mencoba brand B Yang juga ada kandungan vitamin C-nya malah enggak cocok sama dia Bisa jadi kedua brand ini menggunakan jenis vitamin C yang berbeda Atau vitamin C dengan sifat yang berbeda Dan itu terjadi sama aku saat aku menggunakan serum Garnier yang ini Tapi dari situ aku rehatin wajahku sekitar 3-4 hari Dan saat Garnier mengeluarkan serumnya yang ada kandungan hyaluronic acid Dan ada kandungan sakura white-nya ini Aku beli, aku penasaran, aku pengen coba Di dalamnya itu ada kandungan sakura white Dan juga ada hyaluronic acid Yang 30 kali lebih banyak daripada serum yang lainnya Fungsinya adalah untuk membuat kulit kita kelihatan lebih glowing, halus, dan bercahaya dalam 7 hari Dan apakah aku merasakan seperti itu? Yes, aku merasakan kulit aku itu lebih halus, lebih lembut, lebih kenyal Dan juga kelihatan lebih glowing Tapi nggak dalam 7 hari juga Di aku, aku mulai merasakannya di minggu kedua Which is di hari ke-10 atau di hari ke-11 Cuman aku tidak menyukai menggunakan Garnier yang ini di pagi hari sebelum make-up-an Karena dia punya kandungan hyaluronic acid Jadi dia tuh bikin kulit kita itu kerasa lebih lembab banget Which is dia akan bikin make-up kita itu lebih gampang berminyak Dan lebih gampang ambiar gitu loh Dia juga karena konsistensinya gel yang cukup kental Jadi dia lebih sulit menyerap di dalam permukaan kulit Sementara si Garnier yang ini Walaupun tadi kelihatannya warnanya agak butek Tapi itu tidak meninggalkan kesan warna apapun di kulit wajah kita Dia itu lebih cepat nyerap dibandingkan si serum Garnier yang ini Jadi kalau serum Garnier yang ini kalian mau pakai pagi dan malam hari Menurut aku masih oke Terutama buat kalian yang kulitnya kombinasi cenderung berminyak dan nggak berminyak banget Cuma kalau Garnier yang ini, meskipun di kulit wajah aku Kalau aku pakai pagi hari sebelum make-up-an Aku terasa kurang comfortable Aku lebih memilih menggunakannya di malam hari sebelum aku tidur Dan aku tuh tidur dengan kondisi AC yang menyala Which is kalau pagi hari, masalah aku yang paling utama itu adalah kulit aku akan terasa lebih kering Dan saat aku bermake-up-an, make-up aku tuh kayak nggak nempel gitu Cuman kalau malamnya aku menggunakan rangkaian skincare aku Dan salah satunya aku menggunakan si Garnier serum yang ada kandungan hyaluronic acid ini Besoknya saat aku bangun kulit aku tuh terasa lebih lembab dan kelihatan glowing Tentu saja bukan di pemakaian satu atau kedua ya Itu aku mulai ngerasain banget perbedaannya setelah 10 hari atau 11 hari pemakaian So intinya adalah buat kalian yang kulitnya kering Aku lebih menyarankan serum Garnier yang ini Karena kandungan hyaluronic acidnya bagus banget untuk melembabkan kulit kita Tapi buat kalian yang kulitnya berminyak, kombinasi cenderung berminyak Dan kalian concern banget untuk mengurangi atau memudarkan flek-flek hitam di wajah Dan pengen mencerahkan kulit, mungkin serum Garnier yang ada kandungan vitamin C ini lebih cocok buat kalian ketimbang serum Garnier yang ini Kalau misalnya kulit kalian berjerawat atau acne prone Aku rasa kedua serum ini kurang cocok buat kalian Kenapa? Karena kedua serum ini tidak ada klaim bahwa bisa mengurangi jerawat Atau menyembuhkan jerawat Atau meminimalisir munculnya timbulnya jerawat So buat kalian yang acne prone, mungkin ya menurut aku lebih baik kalian skip ke dua serum ini Dan lebih baik kalian pilih serum yang bener-bener dikhususkan untuk acne prone Oke segitu dulu video kali ini, semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian Tentu saja cocok di aku belum tentu cocok di kalian, begitu juga dengan sebaliknya Karena kita punya kondisi kulit yang berbeda, kita juga punya taste terhadap produk yang berbeda Aku nggak di-endorse sama Garnier, aku hanya menyampaikan pendapat aku tentang kedua produk ini Karena aku sudah mencoba keduanya So bijaksana saat kalian pengen memutuskan untuk membeli, pengen memutuskan untuk mencoba atau tidak Dan untuk detail produknya juga aku akan cantumkan di description box Jadi kalian bisa cek description box sebelum kalian bertanya tentang harga produk ini, miliknya, dan sebagainya-sebagainya di kolom komentar And then jangan lupa untuk follow aku di Instagram aku di Evelicia underscore Lazy Sister Last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident Salam Lazy Sister, and God bless you all Bye bye